Teman-teman yang sudah pakai sok cakek gaweng top up ini Gak usah yang klik, gak usah yang tabung dulu deh Coba pilih yang top up ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat Ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT Yang belum saya sublet dulu ya Hitungan kelima dari sekarang 5 4 3 2 1 Subscribe Jadi kali ini kita mau review singkat ya Dengan shock breaker takegawa Ukuran 360 Top up ya yang ini Jadi ada yang klik, ada yang tabung Harganya juga bersaing gitu Terus misalkan ada yang brand Ya sebut saja brand ISS atau KTC Menurut saya harganya lumayan mahal ya gitu Tapi ini udah bagus kata si pemben jualnya Si pemben jualnya udah bagus gitu ya untuk shock takegawa Jadi bagi teman-teman kalau misalkan ada teman-teman yang memilih shock Yosimura, shock Red 8, DBS Yang seperti-seperti itu menurut saya lebih prefer ke shock takegawa Atau yang biasanya teman-teman yang ditemuin teman-teman di pasar tuh ada shock GP Terus ada shock apa ya merek-merek kayak gitu lah ya Yang harga under 300 ribu ya Menurut saya sendiri sih Itu lebih worth it Lebih prefer ke milih yang shock merek takegawa Yang seri top upnya ya Nih kalau seri top up ini nih ya Jadi ini ukuran 36 ya Kalian bisa lihat sendiri Disini ada tulisan top up takegawa nomor 360 warna black Nah warna black ini Kenapa saya memilih warna black? Karena warna black ini Mengganti substitusi untuk shock yang orinya gitu Kenapa saya nggak beli shock orinya? Karena pengalaman saya Dan pengalaman teman-teman saya yang sudah pakai shock ori bawaan pabriknya Merk Honda HM itu Katanya sih itu gampang gembos gitu ya Gampang nggak keras lagi Bukan keras Istilahnya karakter shocknya itu keras gitu Apa namanya? Empuk gitu Jadi mau nggak mau harus pilih shock yang variasi begini Jadi kalau misalnya teman-teman punya dana lebih Ya saran saya milih shock yang merk YSS gitu ya Atau RCB atau lain sebagainya itulah Nah kalau misalkan teman-teman yang low budget ya Saran saya memilih shock takigawa ini Karena memang dari segi harga sih Dia value for money ya Karena 200 ribu 200 ribu lebih dikit lah ya Kalau di marketplace Jadi teman-teman bisa cek di sana harganya Tapi ini memang shock ini terkenal apa ya Terkenal bantingannya itu di tengah-tengah gitu Saya suka kayak gitu Karena kalau misalkan kita milih shock yang apa namanya Shock yang empuk banget Itu kalau misalkan buat jalan jauh Menurut saya yang teman-teman suka touring Itu nggak cocok pakai shock Ori Ya nggak cocok pakai shock Ori Harus teman-teman ganti yang karakternya itu di tengah-tengah ya Nggak keras, nggak empuk juga Ya ini, paling murah ini Udah paling worth it lah ya Harga segini Harga 200 ribuan Udah, udah dapet skok yang kayak gini Kita lihat ya Jadi pertama saya melihat skok ini tuh Sama aja sih Kayak misalkan Kayak Red It gitu-gitu DBS Tapi teman-teman Kalau sudah dipasang di motor ya Bersekalan pengalaman Teman-teman yang sudah pakai shock cakegawa yang top up ini Nggak usah yang klik Nggak usah yang tabung dulu deh Coba pilih yang top up ini Ya Yang paling versi murahnya Teman-teman pasti merasakan kok Ya Enak gitu Kalau mau dipakainya itu enak Dan desainnya juga simple Saya suka yang simple kayak gini Nah Kayak ginilah Tulang lebih ya Jadi kemasannya ya kayak gini Dan bonus kayak gini Apa ya Bonus ring kayak ginilah ya Banda bonusnya kayak gini Cuman juga itu Nah Kayak gini nih Shocknya Ukuran 360 Dan ini ada stiker takegawanya Nah kayak gini Ternyata kalau difoto sama aslinya sih Bagusan aslinya ya Menurut saya Tuh Jadi pack changingnya ini Jat Kardus kayak gini Terus sama kayak ginilah Moga-moga cocok ya Untuk motor saya Dan nggak ngempos lagi Untuk dipakainya Nggak ngembos Karena sebelumnya saya pakai skok yang Ori Honda Jadi Memang Karakter skoknya itu Pasti empuk banget Itu bener-bener empuk Ngeloyet gitu lah Kalau buat kenceng Kalau buat jarak jauh Makanya Pilih skok variasi yang Takegawa ini aja lah Gitu Review Dipasangnya Di motor saya Supra X12 helm in Temen-temen bisa Cek video selanjutnya Yang setelah upload ini Silahkan temen-temen cek selanjutnya Jadi sekian Untuk review dari Shock Takegawa Top Up 360 ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe Dan like-nya Dan share ke temen-temen kalian Yang belum tahu Shock Takegawa ini Sekian dan terima kasih temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya